Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing Kita akan belajar Atodesk Pluson 360 untuk latihan bagian pemula Technic Resin Disini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimensi untuk latihannya Gambar contohnya seperti ini Buat kalian yang butuhkan gambar seperti ini Saya kasih di Facebook ya guys untuk gambarnya buat kalian dipelajari Oke, kita langsung aja Disini ada yang namanya Kerentos Sketchup Tinggal kita klik Terus kita pilih tampilannya Sebelum kita pilih tampilannya Kita lihat dulu gambar 3 dimensinya Nah disini kita akan membuat gambar dulu tampak depan, tampak atas, atau tampak samping Menurut kalian yang paling mudah itu tampak apa? Oke disini yang paling mudah itu tampak depan yang bagian ini ya guys Disini kita akan buat seperti ini Nah caranya gimana? Disini kita akan buat gambar di sini Atau disini kita klik dulu bagian disininya untuk tampilannya Dan disini kita gunakan segi 4 Klik disini Terus segi 4 nya disini ada pindahin ya Bagian disini ini yang mulai dititik di tengah Seperti ini Seperti ini Bisa digeserin Terus tinggal kita lihat ukur dari sini Disini kita akan bikin dulu yang paling kecil dulu Diameter yang paling kecil yang diameter yang 20 Apa? Ketebalan sorry Ketebalan 20 Kita pilih dulu yang paling kecil Kita gunakan disini ukuran Seperti ini Kasih disini 20 mm Seperti ini Terus untuk panjangnya berapa? Untuk panjangnya segini 130 130 Seperti ini Benarkan ini 20 kan? Eh ini 20 nih Bukan 29 20 Kegedean ya soalnya ya 130 Kalau sudah selesai tinggal kita akan bikin yang bagian Ininya Nah caranya gimana? Disini kita akan bikin dulu yang paling besar dulu Segi 4 Segi 4 mulai disudut Di apa? Mulainya disudut ya Bukan di tengah Yang bagian atas seperti ini Yang 2 poin Seperti ini kita mulainya Nah Terus buat ketinggiannya berapa disini? Nah disini kan 100 nih Bisa kita zoom dulu Kita geser Nah disini kan 100 Tapi kan 20 nya udah diambil Jadi 100 Dikurangi 20 Jadi kan sisanya 80 ya 80 Jadi kita Ketinggiannya kita ukur dulu disini 30 Eh 30 80 sorry 80 Terus untuk lebarnya Kita geser dulu disini Untuk lebarnya berapa disini? Lebarnya disini adalah 80 Tinggal kita bikin disini Diamation ukuran 80 Seperti ini ya 80 kan 80 Terus tinggal kita lanjut lagi ke bagian tahap selanjutnya Nah selanjutnya disini ada pemotongan seperti ini ya Caranya gimana? Disini kita buat lagi Sege 4 lagi Yang dimulai di sudut yang 2 poinnya Seperti ini Nah seperti ini Tinggal kita akan ukur Disini ukurannya berapa? Dari jarak sini adalah 24 Ya 24 Terus 38 Kita ukur dulu dari sini di dimension Dari jarak sini 24 24 Terus dari 24 disini 38 Untuk panjangnya 28 28 bener kan? Eh 38 sorry 38 38 Enter Untuk ketinggiannya berapa? Nah untuk kebawahnya sekitar 20 20 Disini 20 Tulis 20 Oke Nah kalau udah seperti ini Ini kan posisinya gak akan kepake ini Tinggal kita akan trim Kita gunakan disini yang namanya trim Kita potong Nah seperti ini Ya bisa dipahamikan Disini 24 ya Disini berapa juga nih? 80 24 Yang emang beda ya guys ya Disini 24 38 Disini pasti lebih kecil ya Seperti itu Oke kita langsung aja Disini kita lihat lagi Disini ada Diameter seperti ini Apa ada air radiusnya Nah caranya gimana? Bikin seperti ini Kita akan melihat dari Pemotongannya Bukan pemotongan 24 dulu disini ya 24 Coba kita gunakan Lingkaran disini Ada panah kronenya Kita cari Apa? Kronenya disini Kita cari yang Lingkaran Pasti yang tengah-tengah Seperti ini Ini udah tengah-tengah ya guys ya Udah tengah-tengah Terus kita coba Kita gunakan ukuran Disini Tulis 24 24 Terus Kalau 24 itu Dia kalau apa Istilahnya Kalau radius itu Kalau diameter Kan disini kan diameter Ya bukan Radius Nah caranya Jadi 24 itu ditambah lagi 24 kalau radius itu Jadi kita Disini edit 24 nya 24 tambah 24 Jadi 2 apa Berapa nih Takut salah saya Kita gunakan Kualator 24 tambah 24 lagi Sama dengan Jadi kan 48 Disini tulisnya 48 48 Seperti ini ya Terus kalau udah seperti ini Disininya ada Panjangnya nih Dari sini kan 20 nih Ya ada 20 nya ya Jadi kita gunakan len disini Cari len Dari sini ke bawah itu kan 20 nih Dari jarak sini nih Berarti Nggak pas ya guys ya Harus di zoom dulu Kita zoom dulu Kita zoom dulu Kita gunakan len Kita potong dulu Yang bagian tengah ya Seperti ini ya Nah kita potong dulu Biar nggak Gerak len Seperti ini Kasihin aja Seperti ini Nanti kita akan potong Nah seperti ini Nah kalau udah seperti ini Tinggal kita potong aja Seperti ini Nah Seperti ini ya Bisa Dilihat ya Yang lebihnya kita potong Terus tinggal kita lihat Dari jaraknya Yang ini juga kita potong Yang ini kita potong Soalnya akan diubah menjadi 3 dimisi Oke terus kita lanjut lagi Ke bagian tahap selanjutnya Disini udah selesai Tinggal kita akan ubah dulu Menjadi 3 dimisi Nah caranya gimana Ngubah menjadi 3 dimisi Disini ada finish Sketchup Terus disini kita gunakan Namanya extra Terus disini untuk Lebarnya berapa Total lebarnya itu Disini kita lebarnya Disini ada R R40 Jadi tulisnya 40 Disini 40 Kalau 40 tambah 40 Berapa Totalnya itu Kalau disini itu Jadi 80 ya Jadi 40 Tapi kan R disini Disini kan R R40 Jadi 40 40 tambah 40 Sama dengan 80 kan 80 Jadi tulisnya disini 80 Seperti ini Terus kalau udah Seperti ini Tinggal kita lanjut lagi Ke bagian Pengokean disini Bagian pengokean Tinggal kita oke aja Hasilnya seperti ini Terus yang bagian Ini disininya Kita bikin yang 40 R40 Nah caranya gimana Soalnya kan dari 150 itu dia titiknya Dari sudut Pas tengah-tengah ininya Bukan dari sudut ini Bisa dilihat Untuk garis ukurannya Bukan dari sini Tapi bukan Dari titik sini Tapi pas Tengah-tengah ini Bisa dipahami Jadi kita akan Bikin dulu disininya Nah caranya gimana Disini kita tinggal Kita klik aja Terus kita gunakan Disini Runtas kecap Dia akan Ngubah menjadi Dua dimensi Terus tinggal Kita tulis aja C Untuk buat lingkarannya Kita cari disini Ada simbol segitiga Itu udah pas Tengah-tengah Kita drag aja Seperti ini Dia udah diameter Apa ada Radius 40 Terus kalau udah Seperti ini Tinggal kita akan Memotong aja Atau kita trim Yang bagian ininya Kita akan ambil Yang ini aja Tinggal kita Lihat dulu deh Disini ada Ibaratnya disini Ada pelubangan Seperti ini Nanti kita akan Bikin aja Kita akan bikin dulu Di lingkaran ininya Tinggal pilih kecap Terus disini Kita gunakan Extra lagi Kita klik disini Tapi disini Kita kebawahin Soalnya kan kebawah ya Kita geserin dulu Biar kelihatan Nah disini kan Tadi itu kan 20 ya Disini kita gunakan Minus Soalnya minus itu Dia balik ke bawah ya Tulis 20 Kalau gak pakai minus Dia naiknya ke atas ya Tinggal kita oke Seperti ini Terus tinggal kita lanjut Ke bagian Diameternya Diameter disini Diameter 40 Tinggal kita klik Terus kita gunakan Disini konteks kecap Tinggal kita geser dulu Disini Biar lebih enak Terus kita gunakan Teken C Atau tulis C Seperti ini Terus kita lihat disini Nah kalau dia Sudah tengah-tengah Dia ada simbol Bentuk segi Bulat ya Lingkaran seperti ini Dia simbolnya Sudah pas Tengah-tengah Seperti ini Untuk dipastin Disini Diameter 40 Kita gunakan Ukuran Diameter 40 Tulis saja 40 mm Nah kalau sudah Seperti ini Tinggal kita Minus saja Sketchup dulu Terus disini Gunakan ekstra Kita klik lagi Nah disini kan Posisinya Mari ke bawah Seperti ini ya Kita panahnya Ke bawahin Seperti ini Operasinya Dia pasti cut Ya kalau join Dia enggak akan Enggak akan Memotong atau Melubang ya Jadi seperti ini Jadi kita pindahin Profilnya kita ke cut Buat memotong Soalnya ya Tinggal kita oke Hasilnya seperti ini Tinggal kita lanjut Ke bagian Tahap selanjutnya Kita lihat lagi Gambarnya Disini kita akan Bikin yang bagian Yang ini dulu deh Kita bagian Seperti ini dulu ya Atau ini dulu Belubang dulu dulu ini Biar lebih pas Kelihatannya ya Oke kita bikin Di bagian Sininya Kita klik dulu Kita klik disini Terus disini Kertas kecapnya Tinggal kita geserin lagi Pake pen Kita klik oke Terus disini kita gunakan Yang segi 4 Yang mulainya Di sudut Yang 2 point ini Kita klik seperti ini Nah Terus tinggal kita lihat Disini ukurannya berapa Disini ada 40 ya 40 Nah itu panjangnya berapa sih Panjangnya itu sekitar 80 R40 ya PR40 ya Tadi itu kan R40 itu ditambah 40 lagi Jadi panjangnya itu Sekitar 80 Jadi disini Lebarnya itu 40 Untuk disininya Jadi separoh disininya itu Sekitar 20 20 ya Jadi kan totalnya itu 80 Seperti itu Bisa dipahami ya kan Tinggal kita gunakan Dimension dari sini Sampai sini 20 Udah 20 Tinggal disini Sampai sini 20 Untuk ngepasinnya Ya Terus tinggal disininya Untuk ketinggiannya Untuk berubang disininya 48 Tinggal kita gunakan disini 48 48 Nah kalau udah seperti ini Tinggal kita pin saja Sketch up Tinggal kita gunakan disini Yang namanya extra Kita klik seperti ini Tarik ke belakang Panahnya Kalau udah warna merah ini Itu bertandakan udah Memotong atau menciut Ya cut Seperti ini ya Tinggal kita oke Ya Oke Tinggal seperti yang kita lanjutin Ke bagian yang tahap Selanjutnya yang bagian dininya Nah caranya gimana Bikin seperti ini Nah tinggal kita klik aja Positinya seperti ini Tinggal kita gunakan Retas kecap lagi Disini kita akan mulai Dari segi 4 Yang mulai disudut lagi Ya seperti ini Bisa Bisa Seperti ini Terus tinggal kita lihat Disini adalah 10 Nah kalau 10 itu Dibagi 2 jadi Berapa Jadi 5 Kita gunakan disini Sketchup DM Kita klik disini Pastiin tengah-tengah Ya ya Mana tengah-tengahnya ini Simbol tengah-tengahnya Mana nih Nah disini Kita ngikut disini Kita kasih disini 5 Disini juga Kita kasih Pastiin disini Mana nih 5 juga Biar pas Untuk itunya Apa Untuk panjangnya berapa Disini adalah 25 Tinggal kita ukur Dari sini 25 Ini udah 25 Tinggal kita oke Tinggal kita pilih Sketchup lagi Tinggal kita Taikin ke atas Untuk tingginya berapa Disini dia Ngepasin sampai sini ya Ngepasin sampai sini Caranya gimana Tinggal kita gunakan Langsung aja Extra lagi Kita klik seperti ini Kita tarik aja Nah disini kan kita Nah disini kan kita gak paham Ngepasinnya gimana Caranya disininya Disini kan ada 48 Untuk ketinggiannya Tadi itu kan 80 ya Dari sini ke sini itu 80 Jadi 80 80 80 dikurangi Dikurangi 48 48 Sama dengan Jadi 32 Jadi Disini ketinggiannya itu 32 Tinggal tulis aja 32 Enter Seperti ini ya Tinggal kita akan memotong Nah cara memotongnya Gimana Untuk seperti Sudut seperti ini Radiusnya Atau kemiringan lah ya Tinggal klik aja Kesini Dan kita gunakan Sketchup lagi Terus kita gunakan disini Yang namanya Land Kita pastikan Sudut seperti ini Nah Kalau udah seperti ini Tinggal kita finish Sketchup aja Tinggal kita gunakan Extra lagi Klik di seperti ini Tinggal kita Yang panah ini Kita kebelakangin Nah kalau udah Warna merah ini Itu pertandakan Udah memotong Tinggal kita Oke lagi Hasilnya seperti ini ya Lies Kita ininya apa Terlalu zoom Oke hasilnya seperti ini Tinggal kita lihat Coba gambarnya Takutnya ada yang Kekurangan Kalau udah selesai Tinggal kita kasih disini Apa material Dan kita akan Radar Kita desain disini Kita ada ladder Kita klik ladarnya Tinggal kita disini Ada flavor perwarnanya Kita disini kita klik Cari yang warna Yang diinginkan Kita drag ke bawah Kita komplon Atau kita cari yang Sesuai lah ya Mana nih Yang bagus Kita Kita milor Atau Nah yang mana Saya lupa lagi disini Masa satu Satu Ini paper Gelas Gelas itu kan Transparan ya Transparan Transparan Kita disini Kita Yang ini kita Pindahin seperti ini Kalau gak pindah Dia udah ke atas Belum dia Kita katasin dulu Gak bisa ya Dia harus download dulu Dia ini Harus download dulu Bentarnya kita download dulu Warnanya Ini udah masih loading nih Kita download soalnya Ada panahnya Tinggal kita dekat atas Nah kalau udah Tinggal kita geserin Seperti ini Tinggal kita ladder Coba hasilnya gimana Kita coba ladder Seperti disini aja Oke itu dia ya guys Cara latihan buat Atau des Plusan 360 Semoga membuat videonya Mohon maaf Kalau ada kesalahan Dari bahasa kata Saya juga masih belajar Kalau udah kesulitan Silahkan komentar Jangan lupa like Lain subtext Sampai jumpa kembali guys